Salam pinggir lapangan Kali ini kita berbincang dengan Bayu Cahyo Arek Malang yang sukses membawa persebaya ke kasta tertinggi sepak pula Indonesia Mas Bayu, ini beri persebaya semusim Mas Bayu Waktu 2003, satu musim Ini berinti Mas Bayu Pertama Hendrafras, baru setelah penyisian baru saya sampai Sebelum beri persebaya waktu itu saman ikut mana Mas Bayu Di Persidikat, setelah pediri Diajak siapa ke persebaya waktu itu Mas Bayu? Waktu itu dapat info bahwa saya dicari Pak Cardono Terus saya disuruh ke Surabaya sama Mas Yusuf Disuruh balik ke Surabaya lagi Dulunya pernah di persebaya juga Mas Bayu? Pernah waktu sebelum ke Arema Waktu persebaya waktu itu yang kalah sama PSS Semarang Di Manado Oh Mas Bayu ikut ya? Enggak, setelahnya itu Nah, sempat beberapa bulan Karena saya waktu itu di Suranaga Sama Pak Mekel tetap disuruh main di Amatir Nah, cuman sama pihak persebaya Jangan main lagi nanti gak bisa main di profesional Nah, karena saya sama Pak Mekel juga diberi semua Saya ingin Pak Mekel dulu waktu itu Sebenarnya sama persebaya Setelah itu saya ke Arema Sampai kan orang Malang Mas Bayu Tersesat sampai Surianagai Gimana Mas Bayu? Dari Pemrudi Dari Pemrudi setelah di hari itu Saya disuruh ke Suranaga Luka Riri Sampai memang dimulai dari Malang Mas Bayu Banyuwangi Dari Persewangi Kecilnya main bolanya di Banyuwangi? Sejak SMA Sejak SMA di Banyuwangi Karena orang tua kan Dulu di Mas Gimalang Di Postrat Mas Bayu itu Mau pindah ke tanah kelahirannya di Banyuwangi Sejak SMA Saya mulai main bola Oh, mulai junior berarti Mas Bayuwangi? Iya, Banyuwangi Di Persewangi sempat main di Divisi 1 berarti Mas Bayuwangi Waktu itu Divisi 1 Sama Jena Likwan Agung Pras? Enggak Agung Pras setelah saya Saya ke Barito Agung Pras masuk Mas Bayu sebenarnya kelahiran berapa Mas Bayuwangi? 1978 Berarti waktu Persewangi masih Umur 16 tahun Sudah ngepresenior Mas Bayuwangi? Dari Persewangi terus? Ke Barito Sama Umur Ruki Divisi utama? Divisi utama Berapa musim Mas Bayuwangi? Di Bahari itu yang waktu Dua musim disana Waktu kompetisi berhenti Post Mayor itu Setelah itu Yang tahun berikutnya Baru setelah itu Ke Serang Pesareng Oh Diajak siapa Arima Mas Bayuwangi? Waktu itu pelatih siapa? Pelatihnya waktu itu Mas Bin Mas Bin Arco itu Setelah Tapi saya itu Masuk lagi Mbak Sri Yang sampai Sempat Terbang besar Senayan Sama Pempras Waktu pindah ke Persebaya Berarti dari Arima langsung Mas Bayuwangi? Ya Di Arema Agung Pras Yang binan utama Di Persebaya juga gitu Mas Di Persebaya waktu itu Aku semuanya Karena maksudnya memang masih Waktu masih muda Mulai jadi Perutama di pertandingan Berapa Mas Apa setelah Ditangani Jackson? Kalau yang 2003 Setelah ditangani Jackson Nah itu Saya dapat kesempatan Waktu pertama kali itu Dimain di Jember Yang terpas sakit Setelah itu Yang terpas lagi Nah kesempatan kedua Saya main di Maros Nah waktu itu di Oh main di Jogja dulu Cuma saya dikasih Bayu gimana kamu Siap main di Maros Karena disana Situasinya seperti ini Karena kan Situasinya waktu itu kan Banyak pemain yang Sering ada Insiden Ini dari 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 Sporter Nah bener Waktu disana Akhirnya Kita coba Kapangan Sudah di Terror Dengan Panah Dengan Semacam-macam Sampai Waktu itu Dilemper batu Pecah Hingga Sama Dejan Mas 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 Sana Kesempatan Waktu itu Akhirnya Pindah main Di Matuangin Nah disana Dapat Skor Satu Satu Baru Pertama Kali Tim Yang Bisa Menyemakan Support Di Kandang Semar Ros Sejak itu Sama Terjadi Pilihan Utama Sampai Kompetisi Berakhir Sampai Sampai Juara Sampai Sel Setelah Setelah Ter indust ikut banyak klub Mas Bayu ya Polita KS setelah itu Hai dua musim di situ terus PS Sleman Hai setelah Sleman baru itu lagi masuknya di Pontianak Hai Pontianak habis itu dua persidak orang-orang terus telahnya ke Persibasi Putasi dua musim persidak juga dua musim terus ke tersebaya yang sekarang juga yang ke arah itu sekitar di waktu itu juga naik waktu terakhir di musim 2012-2014 waktu itu waktu itu naik 3-1 juga usia sudah berapa mas beli pensiunnya 38-39 sudah diniati pensiun masih sebenarnya waktu itu masih ingin main mungkin sampai 41 tapi karena situasinya mungkin saya lebih baik bekerja lebih melatih daripada waktu dua tahun dua tahun bermain di kompetisi lebih baik saya bekerja melatih ternyata waktu itu kompetisi itu juga dibentikan 2015 nah disitu saya memutuskan tuh apa jaling sarung tangan klub pertama yang ditangani mana Mas Bayu pertama Akademi Arema Akademi Arema sama Arema U21 itu pun saya masih mikir sempat tiga bulan saya baru bisa terima setelah itu baru ke Balikpapan ke Balikpapan sama Kutimu sudah mulai mikir ngelatih Mas Uwi sudah enggak ingin main lagi bisa enggak ada ketika saya sudah mulai melatih saya sudah waktu itu sudah hilang kebiasaan semua keinginan untuk main nggak ada saya perlu waktu tiga bulan waktu itu untuk menghilangkan apa kebiasaan saya sebagai pemain kayaknya saya mau fokus ke rumah Hai enggak didaftar sebagai pemain merangkap latih Mas Uwi enggak enggak nanti beda cerita kalau gitu nanti rusak jatim kalau seperti itu dari Balikpapan kan langsung ke pon atau sempat dia no ke mana-mana juga United yang kuna waktu itu saya megang buah dia U16 sama aku U19 Elipro sama aku Setiawan berapa lama gitu saya setengah waktu itu setengah musim saya minta apa eh resen setengah musim saya minta resen karena ada ada tugas mesin tapi saya ada tugas di malam saya untuk apa menanami sebuah klub waktu itu selesai itu Hai dua tiga tahun dua tahun kemudian baru saya mendapat tawaran sama aku Steven untuk melatih di Akademi ya dari semua klub Presid Baya termasuk klub yang berkesan bagi Mas Belayu ya salah satu klub yang berkesan saya orang malang tapi saya bisa membawa sebuah prestasi di Surabaya salah satunya disitu tapi kenapa juga sempat menolak untuk kembali Mas Belayu ya karena komitmen Mas Belayu ya terus habis itu walaupun Presid Badi U yang mungkin dualisme waktu itu Pak ya tapi ya juga tetap namanya Surabaya ya disitu Alhamdulillah juga bisa membawa sampai ke naik ke Liga 1 ke ISL nggak tahu saya sendiri kok saya orang malang tapi kok bergeberannya lebih 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 diperhatikan saya di Surabaya bahkan sampai sekarang sampai saya melatih pun akhirnya saya melatih awalnya dari umur di juga jadi saya mungkin waktu saya ditawar itu nampak tilas mengenal apa menarik lagi benang merah sejarah nah saya angen-angan saya renungkan ya saya harus sama umur di lantian sampai sekarang ini sampai kepuang lagi disinilah mulai mulai timbul semangat saya lagi untuk melatih kalau kemarin-kemarin mungkin saya masih karena saya melihat di dunia sekolah bola mungkin ya seperti itu nggak mungkin nggak bisa saya ceritakan bagaimana saya bisa berjuang di dalam media sekolah bola ini melalui generasi melalui akademi salah satunya menidik anak-anak yang ada generasi muda bagaimana bisa menjadi anak yang bermanfaat melalui sekolah bola terutama bakti kepada orang tua seperti itu berarti orang Malang jiwanya Surabaya mas ya bisa saja seperti itu ya faktanya seperti itu ketika saya di Malang bahkan orang Malang tanya nggak tahu saya di mana saya di mana tanya nggak tahu orang Malang sendiri saya sampai di Surabaya tahu-tahu orang Surabaya mas akhirnya mereka hanya seperti itu karena saya cenderung orang yang jarang kumpul sama teman-teman jarang sekali karena mungkin ada yang saya fokuskan nah sekarang sudah misalnya bergerak sebisa saya semampu saya bagaimana untuk menjadi generasi agar menjadi generasi yang berkualitas generasi yang bermanfaat untuk bangsa itu salah satu semangat saya anak didiknya di Malang masih banyak Mas Uwi? masih masih ada ada beberapa cuman ya juga ada yang putus tapi tetap paling tidak dia tidak apa tidak menjelaskan sebabnya tapi dia di luar juga bisa di kehidupannya bisa menjadi orang bermanfaat yang seluas-luas kan pon ini kan sampai tahun ini Mas Bayu sudah ada gambaran Mas Bayu mau kemana atau sudah ada yang hubungi Mas Bayu untuk butuh tenaga Mas Bayu dari pelatih kalau untuk nanti jenis 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 mendidik anak untuk memberikan sebuah menyalurkan ilmu sepak bola tadi khususnya penjaga kawan pendidikan yang terbaik selama karir Mas Bayu yang panjang ingat penyelamatan terbaik Mas Bayu? paling susah tapi selamat? ada banyak ada banyak banyak setiap klub hampir setiap klub ada penyelamatan penyelamatan itu yang mungkin di luar bukan saya sendiri ada 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 salah satunya itu di medan mungkin yang saya waktu masih ikut persipasifikasi terus lagi saya waktu ikut Purnio harusnya boleh tukul jadi bisa saya selamatkan Mas Bayu pernah ikut timnas U23? kalau untuk timnas saya enggak pernah sebenarnya cita-cita saya sampai ke sampai ke timnas tapi karena mungkin juga kebobohan saya waktu itu memperangkan ruang tinggi akhirnya ya waktu berangkum waktu itu pernah nonton perhatiannya waktu di belita itu Pemdanud kamu dilihat bayu jadi main yang sebagus sebagus ternyata ternyata waktu saya berangkum sama waktu maklawan PSM Makassar sama Pergunda saya jadi adu mulut tapi waktu itu memang berat aku enggak suka dengan pemain yang seperti itu ya sudah harapan waktu itu enggak kejernal tapi enggak apa-apa mungkin kalau ya enggak terlalu berpikir saya bisa melatih di timnas atau apa saya enggak pernah berpikir yang penting saya kerjakan sekarang yang ada di depan saya sebaik mungkin itu saja mungkin kalau cita-cita pasti adalah cuman enggak perlu terlalu disampaikan terus-menerus yang ini sudah ada ke sana pertama katakan walaupun saya enggak sampai timnas menidik anak menidik sampai ke timnas ini salah satu contohnya adalah Kartika Aci waktu itu di Kersibah Kartika Aci dipanggil timnas ya habis itu walaupun saya dulu enggak sempat di timnas semanganya ketika saya memberikan pendidikan bagaimana kamu bisa melanggar sampai ke sana seperti itu inilah sekilas perbincangan dengan Bayu Cahyo mantan kiper Persebaya asal Malang salam pinggir lapangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati